Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya akan melanjutkan pembelajaran tuful exercise kita untuk minggu ini seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan kita akan melanjutkan ke skill 8, 9, 10 dan 11 skill 8, 9 dan 10 11 ini semuanya tentang vocabulary questions vocabulary questions ini memang pertanyaan di tuful yang paling sering keluar jadi kalau kalian mengambil tuful test vocabulary questions ini di bagian reading ini sering bentuknya banyak, makanya di skillsnya pun ada 4 skill untuk melakukan ini jadi disini dikasih tahu untuk melakukan menjawab pertanyaan vocabulary ini, kita tidak harus tahu semua perkataan, karena memang di tuful itu kadang wacana-wacananya itu spesifik banget keilmuannya kayak sastra kayak seni kemudian mikrobiologi atau apa jadi vocabnya memang kita itu tidak familiar tapi dia memang lihat kemampuan kita untuk memahami nah kalau kita misalnya tidak tahu nah itu kita bisa pertama cari definisinya dari struktur itu apa sih jadi kayak dari petunjuk-petunjuk yang sistematis kita bisa mencari definisi dari sana kemudian kita bisa mencari juga definisinya dari bagian-bagian kata jadi kan apa ya ada penjelasan-penjelasan dari kalimat sebelumnya nah itu kita bisa lihat definisi dari sana atau using contact clues to determine meanings jadi kita bisa melihat secara keseluruhan paragrafnya baru kita tentukan artinya nah oke kita diskusikan satu persatu ya pertama find definition from structural clues nah kalau kita find definitions in the structural clues biasanya paragrafnya itu menyediakan informasi tentang kata tersebut kemudian there are structural clues to tell you that definition of a word is included in the patients jadi ada ada petunjuk sistematis nanti kita akan lihat ya caranya mungkin bisa bentuknya koma atau dalam kurung atau tanda strip nah itulah structural cues maksudnya oke ini contoh yang pertama kita langsung lihat pernyatanya in behaviors in line 2 a psychologist is concerned with kita cari behaviorism nah ini kan ada di sini nih ada tanda stripnya nah behaviorism dimananya apa sih maksudnya behaviorism nah ini kita lihat di yang behavior which is observable nah ini kita lihat mana sih yang paling tepat yang berhubungan sama observable nah kita lihat ini jawabannya adalah C nah disini kita lihat penjelasannya nah dia kan ada dash punctuation dash punctuation tadi tanda strip yang saya bilang nah tanda strip ini menjelaskan lebih detail apa yang dia masuk dengan behaviors gitu nah disini disini juga dijelaskan you should see that behaviors introduced in behavior which is observable jadi disini kan juga dijelaskan tadi behaviorism the belief the role terus ada behavior which is observable jadi yang paling tepat untuk jawaban ini behaviorism adalah C observable action oke kita lihat lagi contoh berikutnya ini ditanya positive reinforcement reinforcement itu artinya apa kita cari mana positive reinforcement disini positive reinforcement such as praise food or money nah apa yang jadi maksudnya positive reinforcement itu apa ya kita lihat pilihannya bisa a give a reward a bribe a penalty kalau disini kita lihat positive reinforcement ada sesuatu yang bagus ya karena kan praise itu pujian food itu makanan ataupun uang nah kita lihat berarti kalau yang penalty sama bribe kalau penalty itu kan sanksi ya bribe itu sogokan ini gak mungkin berarti bisa antara ini a give or a reward nah dia lebih ke ini kan lebih ke penghargaan gitu loh jadi kalau yang lebih tepat adalah yang a reward oke nanti kalian bisa baca penjelasannya disini ya oke nah disini juga negative reinforcement nah ini yang tepatnya apa yang maksudnya negative reinforcement itu disini adalah punishment adalah hukuman oke bagaimana cara mencari mengidentifikasi pertanyaan structural biasanya what is the meaning of bla 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 in line ini apa artinya apa arti terdekatnya bisa digantikan dengan apa itu biasanya bentuk pertanyaannya bentuk petunjuknya itu ada punctuation punctuation ini tanda tanda baca ya bisa koma bisa tanda kurung ataupun tanda strip restatement restatement itu pengulangan bisa or that is in other words dan example such as for example nah gimana kita mencari informasinya kita biasanya cari habis tanda bacanya itu jadi habis koma habis tanda kurung atau tanda ini tanda strip nah itu disitu kita nyari informasinya how to answer the questions cari katanya cari structural clues tadi tanda-tanda bacanya mau koma mau tanda kurung ataupun strip kemudian kita baca berulang-ulang dan kita pilih jawaban yang salah dihilangkan dan akhirnya kita dapat jawaban yang benarnya oke itu tuh for exercise 8 nanti kita lakukan bareng-bareng ya dan seperti yang kemarin-kemarin saya minta jangan hanya langsung jawabannya tapi saya tahu bagaimana kalian bisa mendapatkan jawaban tersebut oke kemudian kita ke skill 9 determining meaning from word parts jadi kalau ini kita tahu dari bagian katanya jadi kayak kalau di kesehatan yang paling gampang ya kita kan ada bagian contohnya kayak pre dan post kalau pre itu kita tahu kan berarti sesuatu yang sebelumnya kalau post itu sesuatu yang sudah dilakukan atau mungkin lagi kayak penyakit-penyakit kalau yang ada itis-itisnya kayak ranitis apa sinusitis itu kan kita tahu peradangan jadi kita tahu kalau yang ada mastitis gitu loh itu berarti ada peradangan pada payudara apa ini payudara jadi kalau ada itis-itisnya itu peradangan nah kalau meaning from word parts ini juga maksudnya kita mengetahui arti dari bagian katanya coba kita lihat contohnya ya kita langsung lihat contoh soalnya aja nih the word vividly in line 6 is closest in meaning to nah V V ini berhubungan dengan V V awalnya ini ya V awalnya ini adalah berhubungan dengan in a life like way gitu loh karena V itu means life gitu nah nanti kita lihat ada di bawah contoh-contoh apa ya bagian-bagian kata yang kalau bisa sih kalian hafalkan ya karena memang sering keluar ini nah sama kayak disini kalau misspelled miss kita tahu kalau miss misspelled miss apa ya miss location kalau miss miss di bahasa inggris itu sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang negatif gitu loh jadi kita bisa tahu disini kalau misspelled ini biasa incorrectly gitu jadi sesuatu yang berhubungan dengan yang tidak baik makanya disini juga pilihannya semuanya tidak baik tapi kita paling kalau yang bisa kita gantikan kan kalau yang ini caranya juga kita pilih dia bisa gak ngegantiin kata ini gitu loh using the incorrectly written words nah ini benar kalau kita ganti using the highly improper words nah itu gak benar juga using the quite vulgar gak pas juga kemudian using the extremely long words nah itu juga gak benar jadi yang paling tepat adalah yang ini incorrectly written oke kemudian ini juga sama ya contohnya and incorrect distinctions that is closest meaning to speech nah speech itu kan pidato nah yang paling tepat dengan speech ini kita lihat dari bagian katanya kalau kalau the word part in the passage dick itu kan means speak jadi kalau ini ada distinctions is the best answer to this question nah apa aja sih kata-katanya nah ini ini tolong kalian hafalkan jadi kalau kayak kontra kontra itu pasti sesuatu yang berlawanan contrast mal mal ini sama kayak miss sesuatu yang biasanya negatif mal content mistake misspell miss miss apa ya miss miss location atau apa nah itu mall dan bisnis sesuatu yang negatif kalau sub itu sesuatu yang dibawa subway decade ini 10 tahun ya kalau dikita ya dekade dekade kalau bisnis kemudian multi itu biasanya sesuatu yang banyak solo dari kata solo berarti satu three dari triple dik itu dari dictate dari say domin dari kata domina dari kata membentuk kata dominan ini jadi master judge terus more mortal spec ter territory fair divert and fifth revive nah ini kata-katanya bagus untuk kalian hafalkan jadi kalau misalnya ada bagian kata ini kalian sudah tahu oh ini biasanya berhubungan dengan ini oke kita lanjut lagi ke skill 10 nah using context to determine meanings of a difficult word nah kadang tadi saya bilang kita ada kata-kata yang sulit di paragrafnya kata-kata yang memang kita tidak tahu karena itu bukan bidang kita nah kalau ini biasanya paragrafnya itu akan menjelaskan atau memberikan penjelasan detail apa yang dimasuk oleh kata tersebut nah contohnya ini soalnya misalnya incumbent incumbent ini kan istilah politik ya gak semua dari kita itu tahu itu apa itu incumbent nah tapi kalau kita lihat di paragrafnya dijelaskan di komen ini a person who is already in the office gini gini nah berarti a human in line 1 is most likely nah ini sama accurate office holder jadi kan a person who is already in the office sama artinya dengan a current office holder nah ini yang kita harus pilih oke ada di awalnya ini sudah di pilihan who is already already dengan currently itu sama artinya oke and then ini contohnya bisa kalian baca lagi sama ya nah ini bagaimana cara kalau difficult words pertama kita carinya jawabannya itu bisa di sekitar kata-katanya jadi find the word in the passage read the sentence look the context clues to help understand the meaning and choose the answers that the context indicates jadi kalian langsung cari yang saya ingatkan terus adalah kalau di tuve langsung baca pertanyaannya kemudian kalian langsung ke bagian pertanyaan jadi gak usah baca semua paragrafnya dulu tapi kalian langsung baca mana pertanyaannya apa yang diminta dari pertanyaan itu tersebut oke ini latihan untuk 10 dan yang 11 skill 11 use context to determine meanings of a simple word nah ini kalau kita ini mencari kata-kata yang digunakan sehari-hari gitu loh jadi ini memang melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap vocab-vocab yang sering digunakan nah makanya apa ya salah satu cara untuk meningkatkan skill kalian untuk reading adalah banyak membaca jadi reading reading sering baca mau baca itu buku atau novel atau textbook atau berhubungan dengan keperawatan atau apa jadi baca semua literatur yang berbahasa Inggris jadi ini biasanya kata-katanya tidak terlalu sulit kalau use context to determine meaning of a simple jadi kata-katanya kata-kata simple kita lihat contohnya disini disini langsung the word steps steps kan sering ya take one step is steps to the to the bridge or what step itu sering kita gunakan the word steps in line one could be replaced by nah tapi pilihannya itu banyak yang mengecoh kalian harus cari yang paling tepat kalau disini kalau dari katanya the company is taking step to improve its outlook kalau stairs sama stairs itu kan hampir sama juga sama steps atau walks ini sebenarnya bisa sama tapi kalau kita lihat dari kalimatnya yang paling tepat memang yang C karena kalau ini memang apa yang perusahaan itu lakukan jadi lebih ke actions jadi kita tidak bisa bilang company is taking stairs or walk or foot friends but company is taking actions jadi ini juga kita kalau soal vocabulary semuanya adalah jawabannya bisa untuk ditaruh di kalimatnya dan kalau ditaruh di kalimatnya itu jadi masih tepat tapi kalau jawabannya kita taruh di kalimat jadi tidak tepat berarti itu ada yang salah dengan jawabannya ini nanti bisa kalian baca contohnya ini bagaimana cara menjawabnya sama biasanya what is the meaning of the word acts in line could be revised by kalau bagaimana kita mencari jawabannya information to help you understand the secondary meaning of a simple word can often be found in the context surrounding of the word jadi di sekitar kata-kata tersebut biasanya ada jadi ini sama juga tahapan-tahapannya cari katanya langsung diulang-ulang bacanya dan look the context help you to understand the meaning oke sepertinya itu dulu untuk penjelasannya nanti kita langsung lanjut ke latihan untuk melihat pemahaman kalian ya kalau untuk yang gambar-gambar ini boleh di skip ya karena saya lihat gambarnya memang kurang jelas ya oke nanti setelah ini mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjut ke skill 12-13 sehingga selesai untuk semua skill reading oke good luck selamat mengerjakan latihan nanti kita langsung diskusi di komen selamat mengerjakan selamat mengerjakan